Pemberitaan soal anggota kerajaan memang selalu menarik perhatian publik Tak hanya dari Inggris, Putri Leonor yang berasal dari Spanyol pun turut membuat banyak orang penasaran Sebagai anggota keluarga kerajaan, Putri Leonor memang memiliki banyak keunggulan Putri sulung Raja Felip VI dan Ratu Letizia ini memiliki banyak penggemar Penasaran seperti apa sosok gadis yang akan mewarisi tahta kerajaan Spanyol ini? Inilah 5 fakta Putri Leonor pewaris tahta kerajaan Spanyol Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kami mau ingetin lagi nih guys Jangan lupa buat subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan video-video seru selanjutnya Oke Kelahiran Putri Leonor lahir pada 31 Oktober 2005 Kini pemilik nama lengkap Leonor de Todos Los Santos de Borden Y Ortiz itu telah berusia 16 tahun Sebagai anak pertama, Putri Leonor juga memiliki banyak gelar Gelar-gelar yang disematkan di belakang namanya lebih dari satu Yakni Princess of Asturias, Countess of Carvera, Dasas of Mont Blanc, Lady of Balagor, Princess of Viana, dan Princess of Girona Berbeda dengan sang adik, yakni Sofia Putri Bungsu Raja Felip itu hanya diberi gelar infanta yang berarti anak raja Mewarisi tahta kerajaan Raja Felip VI sudah naik tahta sejak tahun 2014 Sejak saat itu pula, konstitusi menjadikan Putri Leonor menjadi pewaris tahta Berdasarkan undang-undang yang berlaku di sana Monarki Spanyol beroperasi di bawah sistem malpreference cognetic primogenitor Artinya, jika tidak ada anak laki-laki Maka anak sulung perempuan yang akan meneruskan kepemimpinan kerajaan Dengan demikian, Putri Leonor lah yang telah akan mewarisi tahta kerajaan Spanyol dan menduduki posisi ratu Sering Ikuti Kegiatan Kerajaan Sebagai anggota kerajaan dan calon ratu Putri Leonor memang telah disiapkan untuk terus tampil dan melakukan kegiatan seperti ayahnya Hal tersebut ditandai dengan majunya Putri Leonor ketika menyampaikan pidato pertamanya di depan publik Sebelumnya, Putri Leonor melakukan keterlibatan publik pertamanya di luar istana Dengan menemani orang tuanya ke Kovadonga untuk merayakan peringatan kerajaan Asturias Sebagai penerus tahta, Putri Leonor ditunjuk sebagai ketua nominal Yayasan Putri Asturias dan Yayasan Putri Girona Meski begitu, sampai dia berusia 18 tahun, fungsi-fungsi jabatan itu masih diemban oleh ayahnya Kuasai Banyak Bahasa Soal bakat, Putri Leonor tak perlu diragukan Selain mahir dalam olahraga tenis, berlayar, maupun senam Ia juga memiliki julukan poliglot loh Ini merupakan julukan yang diberikan pada seseorang yang memiliki kemampuan menguasai banyak bahasa Ya, Putri Leonor memang pantas mendapatkan julukan tersebut karena fasih dengan lima bahasa berbeda Meskipun Prinses Leonor asli kelahiran Spanyol Namun faktanya, dia fasih berbahasa asing Bahasa-bahasa yang ia kuasai tersebut, yakni Spanyol Inggris, Mandarin, Katalan, hingga Arab Tak heran, dengan kecerdasan yang dimilikinya tersebut Putri Leonor pun diharapkan bisa mengikuti jejak kayahnya yang menempuh pendidikan tinggi ke luar negeri Putri Disney di Dunia Nyata Bicara soal Putri Kerajaan Putri Leonor juga pantas menerima gelar sebagai gambaran nyata dalam cerita Disney Kali ini, kita bicara soal visual serta karakter pribadinya Anak-anak Raja Felip VI memang dikenal memiliki paras yang menawan Keduanya benar-benar mewarisi gen ayah dan ibu mereka Putri Leonor sendiri selalu menarik perhatian ketika tampil Berdalam kegiatan kerajaan dengan penampilannya yang menawan Gadis tersebut memiliki paras yang cantik Ia memiliki bola mata biru dan rambut coklat keemasan Soal karakter pribadi, Putri Leonor juga dikenal amat ramah pada siapapun Ia sering menunjukkan senyum manis dan selalu menatap seseorang dengan mata yang teduh Nah guys, tadi itulah 5 fakta Putri Leonor Pewaris tahta Kerajaan Sepanyol yang telah TS Channel bahas Jadi, gimana pendapat kalian guys? Apakah Putri Leonor sudah cocok jadi ratu? Jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya ya guys Agar sama TS Channel tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya guys Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya guys Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya guys Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya guys